PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Disparbud Kota Bogor luncurkan aplikasi Laksa Kota Bogor setelah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor bersama mitra kerja berhasil menempatkan Kota Bogor. Pada peringkat pertama sejawa barat dalam Muslim Freyly Tourism atau Pariwisata Ramah Muslim. Selanjutnya Disparbud Kota Bogor melakukan perubahan dengan berinovasi membuat aplikasi layanan informasi pariwisata dalam kurung laksa. Kota Bogor launching laksa dilakukan kemisparbud Kota Bogor Kamis 22 Agustus 2024. Sekedah didampingi kepala Disparbud Kota Bogor, Ijo Pujiati menggelar peluncuran aplikasi Laksa Kota Bogor di Pasiban Sri Baduga Balai Kota Bogor. Menurut Ijo, aplikasi ini merupakan informasi layanan yang memuat fitur tempat wisata pusat kuliner atau perbelanjaan serta agenda hotel di Kota Bogor yang diperuntukkan bagi wisatawan Macanegara dan Nusantara. Kedepan Ijo meyakini dengan laksa Kota Bogor dari sektor pariwisata dapat meningkatkan penghasilan asli daerah dalam kurung PAD hingga 30% untuk Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Rubi Sunjaya, Palapat TV, menabarkan. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Rubi Sunjaya, Palapat TV, menabarkan. Ketika akan penyelamatan beberapa, kemudian kita juga tidur akan melukuk memfasilitasi beberapa. Ini terlihatkan kunjungan wisatawan melalui optimisasi pengembangan layanan informasi keparusiasaan di Kota Bogor atau Singkatan Macan. Dan tentunya kami berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang ada di Kota Bogor. Dan tentunya kami berkomitmen untuk mencukur tempat wisataan melalui penyelamatan seorang para sepenang di tempat-tempat akun oksi oksi wisata dan jaga kelusiasi kota yang memberikan keamanan dan wisata luar di Kota Bogor. Yang sama-sama kita hormati dari Kota Bogor, jajaran para kabib, dan tim efektif proper PKN 2 tahun 2024. Yang sama-sama kita hormati dari pengelolaan balai penelitian yang ada di Kota Bogor, dan yang sama-sama kita hormati tim media, dan Bapak Ibu, dan tak lupa Kang Faras. Nah ini yang selalu bersama kami, tolong perlindungi kan Faras dari Digi Akademi yang selalu mendampingi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam pengembangan aplikasi langsa. Sudah kami sampaikan, sebanyak-banyaknya informasi yang nanti disampaikan di layanan informasi keparusiasaan ini menjadi manfaat, insya Allah menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Karena apa? Di layanan informasi keparusiasaan ini banyak input data yang menjadi sebuah informasi, sehingga nantinya insya Allah para wisatawan dapat mengakses ini dengan cepat, efektif, efisien, sehingga stakeholder akan mendapatkan juga manfaat yang banyak. Jadi langsung keparusiasan ini. Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Ibu Wicir, bagaimana keparusiasan keparusiasaan di Kota Bogor. Jadi saya sedikit menambahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Alhamdulillah, Pak Ibu sekalian itu menjadi penyumbang PAD ketiga. Di negara-negara manapun di dunia ini, sekarang itu, walaupun dia punya sumber daya alam yang kaya, di Saudi Arabia, misalnya di dunia Emirat Arab, yang dia punya sumber minyak. Tapi dia pun juga menyadari bahwa yang namanya sumber daya alam itu bakal habis. Dia tidak terbatas. Jadi hari ini adalah launching sebuah layanan informasi kemarinwisataan. Atau yang disingkat dengan laksa Kota Bogor. Dimana ini merupakan sebuah inovasi, ide besar inovasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Dalam rangka untuk menjadikan sebuah strategi bagaimana wisatawan meningkat, terus meningkat dan berkunjung ke Kota Bogor. Jadi pertama bahwa sektor pariwisata ini adalah pemberi kontribusi yang besar ke Kota Bogor terhadap PAD, pendapatan asli daerah. Nah, kedua tentunya transformasi digital, jadi yang tadi disampaikan bahwa transformasi digital ini sudah sangat perlu, sehingga informasi yang disampaikan kepada wisatawan itu akan lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Ketiga tentunya disampaikan bahwa tantangan ke depan di sektor pariwisata itu kan akan banyak gitu ya. Misalkan contohnya tadi, salah satunya adalah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagi sektor pariwisata di Kota Bogor. Kedua, saingan terdekat kita adalah kecamatan Babakan Madang yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga kita tidak boleh terlena dengan tantangan tersebut, dengan permasalahan tersebut, sehingga kita harus segera membuat langkah strategis bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan atau permasalahan tersebut. Sehingga kami, Dinas Pariwisata, sebagai leading sektor di dalam pelaksanaan di sektor pariwisataan, tentunya bersama-sama stakeholder, bersama mitra kerja kami, membuat sebuah inovasi gitu ya, yaitu layanan informasi ke pariwisataan di Kota Bogor atau yang sikap dengan laksa. Ikhtiarnya adalah dengan laksa, seluruh wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, bisa pertama membuat sebuah perencanaan perjalanan kunjungan wisatawan di Kota Bogor, kedua, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari industri pariwisata, dari museum, dari balai-balai penelitian, dari sanggar, budaya, pokoknya seluruh stakeholder mitra kerja di Dinas Pariwisataan di Kota Bogor akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, sehingga wisatawan dapat merencanakan perjalanannya ke Kota Bogor dan tertarik untuk pemisata di Kota Bogor. Jadi di aplikasi ini banyak fitur gitu ya, tadi fitur-fiturnya adalah pertama fitur terkait dengan di mana lokasi-lokasi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor. Tempat wisata, terus museum, balai, venue-wedding, pusat-pusat perbelanjaan, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Dan bagaimana di sana juga ada fitur perencanaan perjalanan wisata ke Kota Bogor. Jadi banyak fitur yang insya Allah ke depan akan terus dikembangkan sehingga laksa ini menjadi maksimal, menjadi sebuah big data gitu ya, big data ke Kota Bogor atau one stop service dari layanan informasi ke Kota Bogor. Target pariwisatanya ada? Insya Allah dengan adanya laksa kita menargetkan bahwa kunjungan wisatawan ini akan mencapai 30 persen peningkatannya. 30 persen berapa? Kalau sekarang sampai dengan tahun 2023 ini kan 5 juta sekian, malikannya 30 persen. Ya insya Allah mudah-mudahan 10 juta dapat melakukan. Terakhir kan kemarin kan Pak Rukun. Alhamdulillah Kota Bogor ini mendapatkan peringkat pertama terbaik sejauh barat dalam rangka Smiling West Java untuk muslim friendly tourism atau pariwisata yang ramah muslim. Nah ini indikatornya banyak karena kita salah satunya adalah Bogor ini banyak cerita gitu ya. Banyak ada berbagai budaya, ada berbagai agama di Kota Bogor tetapi Alhamdulillah tidak pernah ada isu-isu sara. Kedua adalah Bogor dalam kebijakannya sudah melakukan hal-hal pertama kita sudah punya program-program untuk sertifikasi halal. Sertifikasi halal, RPH sudah bersertifikasi halal, resto sudah banyak yang bersertifikasi halal, serta hotel-hotel yang sudah menerapkan ramah muslim. Pertama punya musola gitu ya, punya musola dan ada hotel yang memang kebijakannya adalah membuat peraturan bahwa yang masuk hotel itu harus sudah menikah atau menunjukkan buku nikahnya. Jadi banyak indikator yang diberikan terhadap ramah muslim tersebut. Alhamdulillah, melakukan kolaborasi, kita seorang wisata bersama stakeholder kita mendapatkan peringkat pertama untuk muslim friendly tourism. Berarti karena menanggapkan lagi agar lebih... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!